Terjadi saat Daud Jordan mengalahkan petinju Rusia Pavel Malikov pada pertandingan yang berlangsung di Rusia. Daud menangkau di ronde ke-8, satu uppercut keras di rusuk kanan di susul hukir ke wajah Malikov membuat petinju yang tak pernah kalah itu tumbang. Wasit kemudian menghitung dan Malikov tak lagi mampu melanjutkan pertarungan. Bahkan untuk berdiri saja, petinju dengan rekor belum pernah kalah itu tidak sanggup. Pavel Malikov dibopong ke tepiring, ia hanya bisa berbaring. Tim medis selanjutnya datang dengan membawa tandu. Tubuh Malikov pun dipindahkan ke atas tandu. Saat itulah Daud Jordan menusukan dirinya sebagai seorang juara sejati. Tidak ada ekspresi berlebihan, ia hanya sekali naik ke atas pembatas ring. Kemudian mengambil sabuk miliknya dan menebar senyum lebar. Suasana sangat hening, seolah para pendukung Malikov tidak percaya bahwa petinju kebanggaan mereka tumbang di tangan Daud. Wajah-wajah tak percaya dan tegang sempat disorot kamera. Namun suasana hening itu mendadak pecah, berubah menjadi riluf oleh tepuk tangan saat Daud Jordan menghampiri dan memeluk Malikov di atas tangan. Tikab suportif ini lantas dibalas kubu Malikov dengan menyalami dan memberi ucapan selamat kepada Daud Jordan. Dengan kemenangan ini, petinju Daud Jordan pun merebut dua sabuk juara tinju kelas ringan WBA Asia dan WBO Interkontinental dari tangan Malikov. Ini juga menambah rekor kemenangan KO Daud Jordan menjadi 2-6 dalam 3-8 pertarungannya. Di sisi lain, kemenangan Daud juga mengakhiri rekor tak terkalahkan milik Malikov. Terima kasih telah menonton!